Intro Hilangnya 1171 suara pasangan Julianus Kayame dan Hamnawipa dalam rekapitulasi penghitungan surat suara dalam pemilu kada Kepepatian Paniai, Papua digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang sengketa pemilu kada Kepepatian Paniai yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Amasodiki, Franz Degei, Ketua Panitia Pemilihan Distrik EKDD yang diajukan oleh pasangan Julianus Kayame dan Hamnawipa menjelaskan dirinya dipaksa oleh Ketua KPU Paniai untuk mengurangi 1171 suara milik pasangan Julianus Kayame dan Hamnawipa dan jika tidak dilakukan maka seluruh suara di Distrik EKDD akan dianggap hangus. Yang mulia, dalam kantor KPU itu saya dipaksa daripada semua dis Oh dia ngomong begitu? Ya, sejak benar-benar Daripada saya dis, terus? Harus kurangi 1171 suara Dalam perkara yang sama, 6 pemohon bakal pasangan calon dalam pemilu kada Kepepatian Paniai mempersoalkan keputusan KPU yang tidak meloloskan mereka sebagai pasangan calon peserta pemilu kada Meski telah ada putusan dari pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan putusan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar Terhadap tuntunan para pemohon, kuasa hukum KPU Paniai Aris Bongga selalu membantah pihaknya tidak pernah merubah hasil penghitungan surat suara dari Panitia Pemilihan Distrik dan rekapitulasi penghitungan surat suara dilakukan berdasar data yang ada Sementara mengenai tidak lolosnya 4 bakal pasangan calon sebagai pasangan calon peserta pemilu kada Menurut Aris, hal tersebut dilakukan KPU Paniai karena gugatan tersebut sedang diproses di Mahkamah Agung dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap Jadi begini, sebenarnya itu kan tidak ada pemaksaan Karena KPU melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten itu berdasarkan rekapitulasi yang diberikan oleh BPD Dalam ini, ketua BPD yang jadi saksi tadi Jadi itu tidak pernah ada ancaman, tidak pernah ada pemaksaan Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 6 November 2012 untuk mendengarkan keterangan saksi dari para pihak Ilhamiradi, Hedi Prasetya, MKTV News, Melaporkan